Hidan, dia adalah anggota Akatsuki paling religius terhadap keyakinannya yaitu Yasin. Dia punya kekuatan kebal dan mirip debus, ditusuk sampai berdarah-darah dia nggak apa-apa. Bahkan kepalanya dipisah, masih aja ngomong dengan santai. Dia suka melakukan ritual Yasin. Dengan kekuatannya, dia berhasil membunuh Asuma Sarutobi. Kebanyakan anggota utama Akatsuki berasal dari desa-desa besar. Tapi Hidan berasal dari desa kecil bernama Yugakure. Dulu Yugakure adalah desa berisi banyak ninja yang ikut berperang bersama negara. Tapi kemudian berubah jadi desa wisata. Hidan nggak terima hal tersebut. Dia pun marah sampai membunuh semua tetangganya. Menurut dia, ninja yang sudah tidak berguna lebih baik mati saja. Setelah itu, dia gabung dengan sekte Yasin. Dimana Hidan mendapatkan kekuatannya. Dia sangat percaya pada Dewa Yasin dan bertekad menyebarkannya. Aliran sesaat itu mengajarkan Hidan untuk membuat kehancuran dan membunuh tanpa segan. Desa Yugakure semakin terancam. Tak punya pilihan, desa menyewa Akatsuki agar menghabisi Hidan. Tapi Hidan malah direkrut Conan untuk gabung dengan Akatsuki. Awalnya Hidan nggak mau karena lebih ingin menyebarkan Yasin. Tapi berubah pikiran setelah tertarik melihat teknik hidup abadi versi Kakuzu. Di Akatsuki, Hidan dan Kakuzu dipasangkan jadi partner. Dan oleh Kisame disebut duo zombie. Karena sama-sama punya kekuatan abadi. Tapi Kakuzu dan Hidan nggak pernah akur. Kakuzu pengen banget bunuh Hidan tapi Hidan susah dibunuh. Sedangkan Hidan nggak mau bunuh Kakuzu. Karena nyawa Kakuzu nggak layak untuk dikorbankan pada Dewa Yasin. Huruf kanji pertama nama Hidan dan Kakuzu sama dengan bidak Shogi. Hidan untuk bisop atau gajah dan Kakuzu adalah benteng. Dan mereka pernah bertarung melawan orang yang suka main Shogi. Hidan bisa melakukan Jujutsu atau Jutsu terkutuk yaitu Shiji Hyoketsu. Jutsu ini sangatlah berbahaya. Hidan bisa mengontrol tubuh lawannya hanya dengan menelan sedikit darah target. Ini bikin tubuh Hidan kayak boneka pudu. Serangan apapun yang diterima oleh Hidan akan terjadi di tubuh lawannya. Hidan bisa sembuh dan akan tetap hidup. Tapi lawannya tidak. Setelah mengabdi dan memberikan korban manusia pada Yasin. Hidan memperoleh hidup abadi. Dia tidak bisa mati walaupun badannya sudah tercincang-cincang. Sayangnya dia tidak kebal dengan malnutrisi alias kelaparan. Hidan dikalahkan oleh Shikamaru dengan terkubur hidup-hidup. Pernah dikonfirmasi bahwa Hidan tetap hidup. Sudah pasti Hidan bakal bertahan lama tapi karena kelaparan dan kekurangan nutrisi juga tidak melakukan ritualnya lagi. Hidan pun mati. Hidan adalah satu-satunya anggota Akatsuki Nagato yang belum pernah bertemu dengan Naruto Uzumaki. Ya Akatsuki yang dipimpin Nagato dan bertujuan untuk Mugen Tsukoyomi dan salah satu misinya menangkap Naruto. Hidan adalah yang gak pernah melihat Naruto. Hidan berhadapan dengan Naruto cuma di alam Tsukoyomi Tsunade. Bahkan di manga ini gak ada sama sekali. Kalung jimat hidan di manga bentuk segitiganya ke atas tapi di anime segitiganya ke bawah. Tapi pernah di salah satu episode sudut segitiganya ke atas. Makanan favorit hidan adalah Iga dan gak suka sayuran. Atau mungkin juga dia gak suka roti. Apalagi Hollywood. Yang hidan sukai adalah pembantayan dan suka jasinistik dan jasinisme. Di Opa berjudul kreasiin Opa Akatsuki di Ultimate Ninja Storm Revolution, Hidan direkrutnya oleh Orochimaru, Jetsu, dan Kakuzu. Tapi di episode 457, ia direkrutnya oleh Itachi, Conan, dan Kakuzu. Saat itu, Orochimaru sudah keluar Akatsuki. Desain karakter hidan saat mode jasin atau saat ritual mengorbankan nyawa terinspirasi dari Shinigami, yaitu malaikat pencabut nyawa. Terakhir, ulang tahun hidan adalah 2 April dan golongan darahnya adalah B. Huruf kanji pertama nama hidan kan... Terima kasih telah menonton!